Alhamdulillah, acara ini telah berakhir dengan baik. Seolah-olah semua pulang ke rumah masih-masih dalam keadaan. Calon Presiden Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menggelar kampenye akbar di kota Banda Achen pada Sabtu 27 Januari 2024 pagi. Acara ini berlangsung di Stadion Hadi Murhala, Achen, dengan dihadiri ribuan pendukung yang memadati lokasi. Mengenakan kemeja putih, ia menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat acar di tengah kerumunan yang antusias. Stadion Hadi Murhala, tempat berlangsungnya kampenye akbar, dipenuhi sorak sore dan yel-yel dari pendukung Anies Baswedan. Persuasana semakin meriah dengan sepanduk-sepanduk dan atribut-atribut kampenye yang menghiasi area tersebut. Setelah sukses menyapa warga Banda Achen, Anies Baswedan melanjutkan perjalanan kampanyenya ke real. Kepenangan itu tidak hanya ditentukan oleh yang berada di atas panggung. Betul tidak? Betul! Silah ditentukan oleh semua. Acara ini yang paling penting, yang membuat acara ini benar-benar sukses siapa? Ini kan yang di depan pegang mikrofon. Ini loh semua yang ada di sini. Coba bayangkan. Dengarkan nih. Panggungnya bagus, sound systemnya rapi, semuanya beres, tapi lapangannya kosong. Apa yang terjadi? Gagal! Betul tidak? Betul! Kita rame di acara seperti ini. Tapi kalau di kotak suara sepi, berhasil atau tidak? Tidak! Jadi perentukan keberhasilan di mana? Kotak suara harus jangkau semuanya. Terima kasih telah menonton!